Halo semua, jumpa lagi dengan saya Indika Mahrendra dari dietmentoring.com Di video kemarin kita sudah membahas tentang kolesterol itu sebenarnya apa dan fungsinya untuk apa dan kemudian saya juga sudah katakan kepada Anda bahwa 70-80% kolesterol yang beredar di dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri oleh tubuh kita dan itu mengindikasikan bahwa kolesterol punya posisi yang strategis dan punya banyak manfaat untuk tubuh kita nah karena itu sekarang kita akan masuk lebih dalam sebenarnya apa saja manfaat kolesterol sehingga tubuh kok harus memproduksi dalam jumlah sebegitu besar dan langsung saja gak usah berlama-lama inilah 5 manfaat kolesterol bagi tubuh kita manfaat pertama adalah vitamin, khususnya adalah vitamin D selama ini mungkin kita berpikir bahwa kalau kita berjemur pagi hari sekitar jam 10-11 siang gitu ya ultraviolet beta itu konon katanya ultraviolet beta dari sinar matahari bisa memproduksi vitamin D padahal enggak yang memproduksi vitamin D itu bukan ultraviolet beta dari sinar matahari akan tetapi sinar matahari itu dia akan mengubah kolesterol menjadi vitamin D ya ingat sinar matahari pagi yang ultraviolet beta itu dia tidak memproduksi vitamin D akan tetapi sinar matahari mengubah kolesterol menjadi vitamin D itu menandakan bahwa kolesterol sangat penting dalam proses produksi vitamin D ya kalau kolesterolnya gak cukup kolesterolnya kurang atau gak ada ya vitamin D nya tentu tidak akan bisa diproduksi meskipun Anda berjemur dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya nah ngomong-ngomong soal vitamin D sebenarnya manfaatnya apanya sih ya manfaatnya tentu saja vitamin D bagus untuk tulang terus bagus untuk gigi Anda dan kemudian bagus untuk imunitas dan juga untuk sistem syaraf karena itu kolesterol penting untuk tulang Anda kolesterol penting untuk gigi Anda kolesterol penting untuk sistem kekebalan tubuh Anda dan kolesterol juga penting bagi sistem syaraf di tubuh Anda karena itu kolesterol memang bermanfaat sekarang manfaat kedua yaitu kolesterol dia punya peran yang sangat penting di dalam proses produksi hormon khususnya hormon-hormon steroid contohnya apa Mas Dika? contohnya hormon steroid adalah hormon seksual yaitu apa? hormon laki-laki ada yang tahu? testosteron selain hormon kontestoron juga berperan dalam hormon seks bagi wanita apa itu? estrogen bayangkan kolesterol itu dia menjadi salah satu bahan penting dalam produksi hormon seksual baik laki-laki atau perempuan baik hormon estrogen ataupun testosteron kebayang enggak kalau Anda kekurangan kolesterol ya maka pasti hormon-hormon testosteron dan estrogennya akan terganggu dan ini akan menyebabkan masalah-masalah seksual di dalam diri Anda nah selain hormon yang steroid ini kolesterol juga penting di dalam yang namanya hormon adrenalin ya adrenal adrenalin itu apa sih? adrenal itu yang memicu power, memicu tenaga gitu intinya ya jadi kalau Anda kolesterolnya cukup maka kolesterol adalah bahan pokok dari produksi hormon steroid baik testosteron maupun estrogen dan juga hormon adrenalin jadi kebayang kalau enggak ada kolesterol gimana tuh nasibnya? bagaimana hubungan seks suami-istri bagaimana hubungan seks seorang suami kepada istrinya tentu akan mulai bermasalah yang ketiga sekarang kolesterol dia punya fungsi yang sangat bermanfaat dalam pelindung sel kolesterol itu dia melindungi sel karena di dalam tubuh kita kan ada begitu banyak sel nah di setiap tepi sel atau tepi luar sel itu ada kolesterolnya untuk melindungi membran selnya gitu ya karena kalau tidak seperti itu sel-sel kita akan gampang berubah bentuk gitu karena kolesterol itu dia tipe lemak yang bentuknya lebih stabil sehingga organ-organ kita masih tetap ukurannya dan kemudian bentuknya itu tetap stabil kemudian kolesterol juga penting dalam proses pembentukan asap empedu atau bail asid asap empedu itu fungsinya untuk apa sih? asap empedu itu fungsinya adalah untuk membantu mencerna lemak mencerna lemak yang Anda makan baik Anda tipe orang yang misalnya menganjurkan gaya hidup rendah lemak gitu misalnya ya pasti masih akan mengkonsumsi lemak juga karena itu lemak ini akan terbantu oleh asap empedu nah asap empedu ini bisa diproduksi kalau Anda memiliki kolesterol yang cukup sementara kalau enggak ya asap empedunya akan kekurangan dan itu bisa memicu yang namanya batu empedu jadi batu empedu itu sebenarnya adalah asap empedu yang dia tidak terpakai dia seharusnya diproduksi dan kemudian untuk memecah lemak gitu tapi karena tidak terpakai ya akhirnya dia akhirnya lama-lama menggumpal menjadi batu empedu kapan-kapan kita bisa membahas batu empedu ini karena ini menarik banget ya karena batu empedu ini ada kaitan erat banget dengan lemak jadi dia memang diproduksi untuk memetabolisme lemak sebenarnya karena untuk membuktikan apakah benar asap empedu ini untuk memproduksi lemak Anda bisa melihat kalau Anda melakukan fasting atau puasa ya misalnya Anda enggak makan dari pagi sampai siang gitu pasti tubuh akan memproduksi banyak asap empedu itu artinya tubuh sudah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pasokan lemak tapi seringkali justru tubuh sudah menyiapkan untuk memproduksi untuk memetabolisme lemak gitu tapi yang kita makan ternyata bukan lemak nah itu yang membuat asap empedu ini enggak terpakai dan kemudian memicu produksi asap empedu nah sekarang yang terakhir manfaat dari kolesterol itu adalah untuk otak kita otak adalah organ di dalam tubuh kita yang membutuhkan kolesterol dalam jumlah yang paling besar bahkan menurut penelitian dari Harvard tahun saya agak lupa tahunnya menyebutkan bahwa otak itu dia menggunakan kolesterol 25% sendiri ya jadi dari 100% kolesterol yang beredar di dalam tubuh itu semuanya digunakan oleh otak fungsinya untuk apa di dalam otak ya fungsinya untuk menghubungkan antar syaraf atau biasa disebut sebagai sinaps nah kalau otak ini antar syaraf hubungannya tidak baik ya tentu saja Anda akan bermasalah gitu ya gampang lupa misalnya dan kemudian penyakit-penyakit syaraf dan lain sebagainya jadi otak butuh kolesterol dalam jumlah besar banget gitu ya terus selain untuk apa namanya penghubung antar syaraf kolesterol di dalam otak fungsinya untuk apa aja fungsinya banyak banget gitu ya kapan-kapan kita bahas lebih spesifik atau Anda boleh cari di google bagaimana manfaat kolesterol untuk otak jadi intinya inilah secara garis besar bahwa kolesterol itu memang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar sebenarnya gitu ya terus kemudian karena dibutuhkan dalam jumlah besar itu kenapa dia memang punya manfaat yang sebegini banyak dan sejauh ini sejauh ini ya gak ada manfaat buruk kolesterol bagi tubuh itu tidak ada nah cuma permasalahannya mengapa ada orang yang kolesterolnya kok tinggi dia punya gejala-gejala disebut penyakit gitu terus ada juga orang yang kolesterolnya tinggi tapi dia baik-baik aja mungkin itu akan kita bahas lusa kali ya karena besok kita masih akan membahas tentang apa sih konsekuensinya atau apa aja kira-kira yang akan terjadi di dalam tubuh kita kalau kita kekurangan kolesterol jadi video kali ini agak pendek karena hanya membahas tentang benefit atau manfaat dari kolesterol bagi tubuh kita besok kita sambung lagi dengan apa resikonya kalau kita kekurangan kolesterol dan lusa mungkin akan kita bahas mengapa ada orang yang kolesterolnya tinggi dia sakit tapi mengapa ada orang yang kolesterolnya tinggi tapi dia baik-baik saja dan selanjutnya selanjutnya lagi kita akan bahas makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh orang yang punya sakit kolesterol lalu kemudian makanan apa yang sebaiknya dimakan oleh orang yang punya masalah dengan kolesterol dan kemudian bagaimana sih mengobati kolesterol versi diet mentoring sampai jumpa di video berikutnya saya Indika Maharendra Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati